Mobil box terbakar di Jalan Raya Desa Lombang, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu. Peristiwa itu terjadi pada Senin, 15 Juli 2024, pukul 10.50 waktu Indonesia Barat. Saat melintas menuju arah Cirebon, mobil box bernomor polisi B9450TXS itu tiba-tiba mengeluarkan api. Dalam sekejap, mobil yang mengangkut barang-barang sembako itu hangus di lalap si jago merah. Kapolres Indramayu, AKBPM Fahri Siregar, melalui Kapolsek Juntinyuat, Ibtu Trio Tirtana, mengatakan, beruntung dalam insiden tersebut sopir. Truk berhasil menyelamatkan diri, setelah mengetahui adanya asap, sopir truk Sony Margono, 62, warga kota Karanganyar, Jawa Tengah, langsung keluar, sopir selamat, hanya luka ringan. Dia mengalami luka bakar di bagian paha dan betis. Ujar Trio kepada Tribun Cirebon.com, Senin, Trio mengatakan, kejadian berawal saat mobil box yang dikendarai Sony berangkat dari gudang Superindo di Cikarang Barat sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat. Mobil yang mengangkut sembako, makanan kering, minuman, sabun, tisu, pamper, dan barang lainnya itu akan ke Superindo di kota Cirebon. Sesampainya di Jalan Raya Desa Lombang, asap putih pekat tiba-tiba muncul dari dasbor sebelah kiri, asap itu kemudian memenuhi bagian dalam mobil, sehingga Sony berinisiatif menepikan mobil tersebut dan api langsung membesar. Sony berhasil keluar dari kendaraan tersebut untuk menyelamatkan diri dan api langsung membakar seluruh bagian depan mobil, lanjut trio. Sekitar pukul 11.30 WIB, satu unit mobil Damkar Indramayu tiba ke lokasi kejadian untuk segera memadamkan api kebakaran. Di sisi lain, pihak kepolisian langsung mengevakuasi sopir ke rumah sakit terdekat untuk mendapat pertolongan pertama. Pihak kepolisian juga membantu mengevakuasi barang-barang yang ada di dalam truk agar tidak hangus terbakar. Kami juga melakukan pengaturan lalu lintas untuk kelancaran arus lalu lintas seusai kejadian tersebut, ujar dia. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!